naik aja, naik aja biar semuanya dapat bu Stella sama bu Rory masuk nah, duduk Rory, Hakim sudah memberikan ponis kita kita bilang apa ya speechless lah ya ini saya dan teman-teman kita bekerja berhasil 6 bulan kita mendampingi Richard kita tahu proses dia bagaimana dia berjuang bagaimana dia harus melawan ketakutan di satu sisi dia harus mikirin orang tuanya selamatkan orang tuanya di satu sisi dia komitmen untuk berkata jujur terjadi pergolakan batin yang biasa gak gampang teman-teman kalau teman-teman lihat sekarang Richard ini udah beda jauh berbeda dari yang awal yang kita dampingi saya bersama kondorban dari awal mendampingi dari proses penyidikan kita melihat bahwa anak ini kasihan dia jangan lagi dikorbankan hanya kami panggil kami kekal untuk membela dia di proses awal bagaimana Richard berjuang untuk mengalahkan rasa takut trauma kemudian dia berkata kepada saya bahwa dia ketakutan tidak apa-apa dengan dirinya karena dia jujur dia mau mengambil sikap ini nah dari proses persidangan yang sudah berjalan ini kami dari tim penasihat hukum saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya di sini ada Buker Ria Mbak Rory kemudian ada Mastela ada Burina kita adalah kerja tim kita kerja tim kita solid bagaimana kita menjaga agar pembelaan kita bisa maksimal dari proses persidangan yang sudah berjalan ini juga Buker kami melihat bahwa LPSK yang ikut mendampingi Richard Dirisnya bagaimana meyakinkan Richard Aeser agar dia tidak takut karena dia dijaga dan dia dikawal kami berterima kasih kepada LPSK dalam proses persidangan ini juga Buker dari rekan-rekan jaksa penutup penutup yang awal yang dalam persidangan kami berbeda pandangan itu hal yang lumrah hal yang biasa kami menghormati menghargai tekan jaksa penutup dan juga pun dalam putusan ini kami melihat bahwa keadilan itu benar-benar hadir di pengadilan negeri Jakarta Selatan berbuangan berbuangan Prof Umar Senor Haji beliau adalah antar senior antar Hakim Agung kami melihat bahwa keadilan itu benar-benar nyata untuk orang kecil orang yang punya harapan yang masih punya masa depan dan juga pun kami tidak lupa berterima kasih kepada rekan-rekan media teman-teman yang dari pagi siang malam bagaimana mengawal kasus ini bagaimana berani mengambil sikap untuk mengungkap kebenaran saya tahu beberapa teman-teman media juga pun di awal-awal bagaimana ada rasa ketakutan tetapi saya mewakili teman-teman keluarga malah kelihatan Richard mengucapkan banyak terima kasih teman-teman berani untuk menyatakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan dalam proses persidangan yang sudah berjalan ini kurang lebih 4 bulan kita sudah melakukan pembelaan yang maksimal kami melihat bahwa Majelis Hakim yang sebagai wakil Tuhan penjaga gerbang keadilan hari ini mempertunjukkan bahwa keadilan itu ada untuk pencat elisa dan terlebih khusus kami mengucapkan terima kasih untuk keluarga orang tua dari Almarhum Joshua keluarga Huta Barat Siman Juntan kami berterima kasih dengan lapang dada bisa memaafkan Richard Elisa jadi kita lihat di pertimbangan Majelis Hakim itu juga menjadi masukan kemudian teman-teman dari Amicus Kura teman-teman dari Aliansi Akademis Indonesia kemudian beberapa ikatan alumni di Jakarta kemudian beberapa teman-teman dari ICJR dan teman-teman yang lainnya ikut mendukung Richard Elisa dengan mengirimkan Amicus Kura perjuangan ini adalah kemenangan putusan pengadilan ini adalah kemenangan kita bersama bahwa seorang Justice Coloblator hari ini diputuskan di dalam putusan yang mulia Majelis Hakim dan kita melihat bahwa kedepannya seseorang yang menjadi Justice Coloblator dilindungi oleh undang-undang negara dari kami targetan mengadili satu menyatakan perdakwa Richard Elisa Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan dan berencana menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Elisa Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau Justice Coloblator menetapkan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jatuh penuntut umum membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 demikianlah diputuskan dalam rapat permusyaratan Majelis Hakim Pengantilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022 oleh kami Wayu Iman Santoso selaku Hakim Ketua Morgan Simanjuntal Sarjana Hukum dan Alimin Selakjono masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan yang diutupkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022 oleh kami Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saudara Aprisno S.A.M.H. dan Okta Aprianto S.A.M.H. Panitra pengganti pada penggantilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Rudi Mawan dan Sarjana Hukum Magister Hukum Jaksa Penuntut Tumum Terdakwa serta Tim Penasihat Hukumnya Silahkan duduk